Keputusan bedah siasat mendapati puncak kematian pembantu farmasi klinik kesehatan Bukit Pelandok sebaik tiba di Hospital Port Dickson, pagi semalam, adalah disebabkan oleh serangan jantung. Hasil pemeriksaan juga mendedahkan tiada sebarang perlakuan atau unsur jenayah ke atas mangsa dan kos diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superinten dan Aidisam Mohamed, berkata bedah siasat ke atas mangsa di Forensic Hospital Port Dickson, HPD, pada jam pukul 4 petang semalam dijalankan oleh Dr. Mohd Syafiq Mohd Zamani. Berikutan itu, katanya, satu pasukan khas bahan kimia berbahaya, Hazmat, Negeri Sembilan diketuai oleh Timbalan Penguasa Bomba, Mohamed Idris menjalankan pemeriksaan di Klinik Kesehatan Kampung Sawah, dan mendapati tiada sebarang kebocoran gas. Selain dan permis dalam keadaan baik, hasil ujian pengesanan gas pada ambulans pula mengesan kandungan karbon monoksida yang tinggi di dalam kabin ambulans dan dipercayai ketiga tuga mangsa yang tidak sedarkan diri berpunca daripada kebocoran gas jenis ini di dalam kabin ambulans itu, katanya dalam kenyataan, hari ini. Katanya, pihak hospital turut mengesan kandungan gas sama dalam paru-paru. Seorang mangsa petugas yang tidak sedarkan diri dalam kejadian semalam. Sementara itu, pengarah Jabatan Kesehatan Negeri Sembilan, Datin Dr. Harlina Abdul Rashid, berkata kenderaan itu tidak dibenarkan beroperasi serta merta untuk pemeriksaan lanjut. Hazmat sudah menjalankan siasatan dan tidak menolak kemungkinan berlaku kebocoran gas dalam ambulans berkenaan. Bagi memastikan perkhidmatan, kecemasan klinik terbabit dapat diteruskan, perkhidmatan itu akan diberikan oleh klinik kesehatan berhampiran dan hospital Port Dixon, katanya dalam kenyataan, malam tadi. Beliau berkata, dalam kejadian jam 9 lewat 10 menit pagi semalam, tiga petugas kesehatan iaitu seorang pegawai perubatan dan dua penolong pegawai perubatan menghantar seorang pesakit yang juga ratan setugas mereka ke HPD karena mengadu. Sakit dada. Pesakit berkenaan di Syaki mendapat serangan jantung dan berada dalam keadaan kritikal sebelum pengsan jam 9 lewat 10 menit pagi semalam, katanya. Media sebelum ini melaporkan seorang petugas kesehatan klinik kesehatan Bukit Pelandok di sini meninggal dunia mana kalah tiga lagi didapati pengsan di dalam ambulans yang tiba di HPD, pagi semalam.